Game Find the Bear Hari ini kita akan berburu 100 beruang guys Yang terutama Beruang Masya and the Bear Karena beruang ini telah menjadi jahat guys Dia kerasukan dan menculik ke Masya Hai guys Selamat datang lagi di channel Pandu Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeay Dan di video kali ini guys Pandu Gaming dan Pak Unat Bentar lo Pak Unat udah salto-salto aja Hati-hati ntar encok kocak Ada-ada aja nih Pak Unat Pernah tenang aja Pak Unat Gaming Pak Unat gak akan encok Apaan dah Perlihat dong bajunya Pak Unat Pandu Gaming Demi mendukung untuk misi pencarian Masya Pak Unat pake bajunya nih Pandu Gaming Hah baju Mas ya Ini baju apaan ya Pak Unat Ini mah bukan baju Mas ya Mana ada Mas yang kulitnya hitam Terus berkumis gitu kan Dia juga emas Pandu Gaming Hamas Maksudnya Mas Tono Mas Tono gak tuh Yang kita cari itu Mas ya Pak Unat Yang lagi diculik sama beruangnya Karena beruangnya telah menjadi jahat dan keserupan Pak Unat Bukan kita mencari Mas Tono Ini siapa lagi kocak Bajunya emang baju Mas ya Badannya juga gitu kan Tapi ini bukan Mas ya cuy Aduh banget Keselin banget nih Pak Unat guys ya Orang lagi bersedih gitu kan Jadi hari ini guys Pandu Gaming dan Pak Unat Berencana untuk mencari Mas ya Yang hilang guys ya Karena Mas ya diculik sama beruangnya Yang telah menjadi jahat guys Kasian banget Mas ya Dan konon ceritanya guys Pandu Gaming baca-baca dari artikel dan website gitu Pandu Gaming baca bahwa Film Mas ya Ender Bear Itu diadaptasi dari kejadian asli Jadi kejadian aslinya Beruangnya itu adalah beruang sirkus gitu guys Dan Mas ya sebenarnya adalah penonton gitu guys ya Dan saat itu kejadiannya Mas ya dipanggil sama ketua sirkusnya Untuk maju menemani beruangnya Tapi yang terjadi beruangnya Tiba-tiba marah Mencabik-cabik Mas ya Ah Pak lalu memakannya Membuka otaknya Waduh jangan kayak gitu dong Pak Pandu Gaming ngeri jadinya Malah diterusin sama Pak Unat Ah Pak Unat soalnya Pak Unat pernah lihat fotonya Pak Unat Pokoknya ngeri banget Kasian banget Mas ya kecil itu Itu sebabnya Pak Unat akan mencari beruang itu Pak Unat Pak Unat akan menangkapnya Dan Pak Unat akan memenjarakannya seumur hidup Waduh Malah akan dipenjara sama Pak Unat Semoga aja Masya masih baik-baik saja guys ya Pak Unat masih kesel dengan Pak Unat yang pakai baju Masya ini guys Ah Pak Unat bukan Masya ini Pak Unat ini Mas Tono Jauh banget lagi namanya Masya sama Mas Tono Oke guys sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis Jadi apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Apa satu like satu harapan bahwa Masya masih hidup Pandu Gini Oh gitu Pak Unat ya Ayo guys like sekarang videonya sebanyak-banyaknya Agar Masya tetap hidup Ngapain lagi salto-salto gitu guys Hati-hati ntar rencok Waduh lompat langsung di sungai guys Yap WD Keren banget Oke yang pertama kita akan mencari di area-area terdekat terlebih dahulu guys Jadi disini totalnya ada 100 beruang Oh disitu ada sesuatu Pak Unat Ayo Pak kita coba kesana Pak Unat Mungkin aja itu adalah beruang Masya guys Oh bukan guys Ini beruang apa ini mah? Beruang boneka gitu kan Beruang rahasia Oh beruang rahasia nih Pak Unat Apa Unat jangan-jangan ini masya lagi Pak Unat Coba lihat fotonya Mirip banget Hah mirip apanya? Kocak agak mirip Pak Unat kesel banget dengan wajah Mas Tono yang ini guys Apa Coba lihat Warnanya pink-pink gitu Pak Unat Ya ampun makanya pake kacamata Pak Unat Emang warnanya pink ini beruang Pak Ini Mas Tono Gak mirip gitu kan Ini boneka beruang Pak Boneka cinta Waduh asik cinta-cinta gitu Jadi disini ada 100 beruang guys ya Semuanya telah menjadi jahat Dan kita harus menangkap mereka semua cuy Sebelum mereka yang menangkap anak-anak dan memakannya Ngeri banget Jadi disini beruang-beruangnya itu dari film-film gitu guys ya Dan beruang rahasia dari film apa ya? Kalau kalian tahu silahkan kalian komentar di bawah ya Ayo Pak Unat kita lanjut lagi Pak Hmm disitu ada tangga Pak Unat kita coba pergi ke situ dulu Apa Lihat nih Pak Unat menemukan ada satu beruang Mana Pak? Oh yang ini pintu hanya kelompok Oh harus join grup dulu Oh tapi Pak Unat mendapatkannya Pak Unat sudah join grup belum Pak Unat? Apa Belum nih Pak Nekimi? Iya Pak Nekimi juga belum Tapi Pak Nekimi dapet guys ya Oke kita coba lihat dulu Itu tadi beruang Oh beruang legendary Pak Unat Legendary tapi di lobby guys ya Join or group Tapi Pak Nekimi gak join Tapi dapet ya Beruang rapert Oke kalau dari karakternya Ini sepertinya beruang dari animasi jadul gitu guys ya Versi 90-an Pasti pernah tahu nih Pak Sebenarnya pernah tahu Pak Nekimi Warnanya putih Kayaknya ketawanya kayak gini deh Ah hi 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 Itu ketawa Oh Pak Nekimi tahu itu beruang Bernat Ber Kalau gak salah Bukan yang ini Pak Unat Ayo Pak kita lanjut lagi Ah udah malam lagi Ini kalau malam gelap banget guys Oh kita cuma naik tangga Ke atas sini Biasanya kalau ada tangga ada sesuatu Nah disini ada sesuatu Ini manusia Oh beruang juga Pak Unat Oke kita mendapatkan beruang papa Ini dari film apa guys ya Kayaknya film jadul deh Pak Nekimi kagak pernah lihat beruang ini Tapi kalau dilihat dari karakternya Yang dua dimensi Terus warnanya Kayak warna-warna jadul gitu Ini sepertinya beruang Dari film-film jadul Kelahiran Pak Unat guys ya Pasti Pak Unat tahu Pak Unat Tapi kan Pak Unat dulu gak nonton TV Pak Unat kan masa kecilnya Dan masa mudanya Pak Unat melawan penjajah Belanda Oh iya juga Pak Unat Ya Pak Unat sampai lupa Oke kita akan coba pergi ke sana Ah Pak Unat jangan ke situ dulu Pak Unat ikuti Pak Unat Pak Unat kemana Kocak tungguin Pandu Gaming dong Dan lahirnya Pak Unat cepat Oh ada sprintnya Ngomong dong kalau ada sprintnya Pak Disini ada beruang nih Pak Unat Ah permen Permain Pulau Permain Pandu Gaming Ah pulau Permain Ya ampun sabar dulu dong Kan kita misinya untuk mencari mahasiswa gitu Tadi katanya Demi mencari mahasiswa Pak Unat pake bajunya nih Sekarang ada pulau Permain Malah tergiru dengan pulau Permain Ini beruang apa ya Kayaknya Pandu Gaming pernah nonton Beruang kecil Hmm Kalian pernah nonton filmnya gak guys Kalau kalian tau silahkan Kalian komentar aja di bawah ya Oke sekarang kita akan pergi Ke areanya Pak Unat Yang mana terlarinya kok cepet banget Pandu Gaming kayak lambat guys Oke ini dia pulau Permain Ah pada liat nih Pandu Gaming Mangkok penuh dengan permen Jangan kebanyakan makan permen Pak Unat Ntar tambah ompong ginya Pak Unat Oke kita fokus guys ya Jangan tergiur dengan pulau Permain Wow Disini ada rumah kue juga Pandu Nyap 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 Tempoknya bisa dimakan Oh disini ada beruang juga guys Ini adalah beruang permen Hmm Pandu Gaming kayak pernah liat guys Tapi di film apa ya Oh yang ini guys Ini ada filmnya gak sih Ini ada nyanyiannya gitu guys ya The Gummy Bear Song Oh ini bukan karakter film guys Melainkan karakter video klip gitu ya Mungkin video klip yang nyanyi-nyanyi Oke apakah masih ada lagi guys Apa nyap 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 ya Ampun makan mulu Apa Hehehe si Mas Tono belum makan Selalu nyapan nih Mas Tono Gak usah dibahas-bahas karakter itu Pak Unat ya Keselin banget Ayo Pak Unat kita lanjut lagi Pak Kita harus mencari Masya secepatnya Pak Unat Takutnya Masya nya udah meninggal Dimakan sama beruang guys Pada beruangnya adalah sahabatnya si Masya guys ya Tapi ternyata dia bisa berubah menjadi jahat Kira-kira apa penyebabnya ya Oke disini ada permen yang miring guys Ini kayak tangga gitu Oh lihat Pak Unat di atas ada beruang Pak Ini adalah beruang ceria Hmm Pak Unat ini kayak pernah lihat Apa bisa dimakan kayaknya Soalnya kayak permen Pak Unat ini Jangan dimakan dong Pak Kita harus menangkap semua beruang Pak Unat Oke disini ada rumah candy juga guys Apakah kita bisa masuk ke dalam Ya gak bisa ya Hmm Kita harus mencari beruang yang lainnya lagi nih Disini ada permen raksasa Ini permen Halloween Waduh disini ada rumah horror guys Apa nih disini ada beruang Aku akan menangkap Iya Ada beruang Mana Pak Unat Oh iya disini ada beruang Waduh beruangnya kelihatan sangat menyeramkan Pak Unat ini beruang apa cuy Beruang menakutkan Ini dari film apa guys ya Kalau kalian tahu silahkan kalian komentar di bawah Oke kita masuk ke rumah horror Permisi Pandu Gaming masuk Ya apa Waduh jangan ngakitin Pandu Gaming dong Mas Tono Mas Tono gak tuh Oke kita coba periksa-periksa di sekitar rumah Dan sepertinya gak ada lagi nih Pak Unat Ini gelap banget guys ya Kalau malam hari Dan ini kayaknya kota guys Wow mapnya cukup besar nih Dan disitu kayak ada permen Terus kayak ada jembatannya Hmm Apakah disitu juga ada beruang guys Tapi lihat mana ya Tapi kalau Pandu Gaming lihat dari atas sini Kayaknya gak ada apa-apa Itu kayaknya pengeco doang Oke kita lanjut lagi aja guys ya Apa Disini-sini Pandu Gaming Pandu Gaming menemukan satu beruang Mana Pandu Gaming Oke disini ada sebuah gedung Kita akan masuk ke dalam guys ya Oh ini beruang berotot nih Pak Unat Beruang kuat guys ya Apa Seperti Pandu Gaming waktu muda Berotot Pandu Gaming Mana ada Dan disini ada hancurkan tombol Ini apaan guys Oke Oh ini tempat teleportasi Dan disini ada klik 23 Oh kita harus klik 23 kali kayaknya Kita akan menghancurkan tombol ini guys ya Sepertinya ada sebuah rahasia Ayo pada sini Pak Unat Apa Pandu Gaming yang mana Pandu Gaming yang mana Pandu Gaming ada disini Oh beda tempat kayaknya guys ya Oke kliknya udah nol Oh ada beruang nih guys Dan ini adalah beruang Yogi Ini Pandu Gaming pernah nonton animasinya guys ya Animasinya dua dimensi Dan ini Masya Masya Yeay Kita berhasil menemukan Masya guys Apa Mana-mana-mana Kita menemukan Masya Pandu Gaming Yeay Pak Unat Bentar dulu deh Kenapa Pak Unat Jadi Masya Kocak Apa Apa yang terjadi kepalanya Pak Unat Kepalanya Pak Unat Kenapa Pandu Gaming Hah Kenapa Pak Kenanya Pandu Gaming Itu bukannya Pak Unat yang masang Pak Unat Pak Unat juga gak tau Pak Unat ini Setelah Pak Unat memencet tombolnya Tiba-tiba aja kepalanya Pak Unat berubah Pak Unat Kenapa Pak Unat malah jadi Masya Seharusnya Pak Unat jadi beruangnya Gitu kan Ini ada Mas Tono Ada Mas Unat juga disini Semuanya aja Mas guys ya Ada-ada aja Pak Unat dikutuk jadi Mas ya Mas Ber nih guys ya Antara beruang dan Masya Jadi satu gitu kan Apa loh Ini gimana Bangka dicopot kepalanya Kagak bisa Pak Unat Gak bisa Sini-sini Pak Unat Pak Unat Pak Unat akan bantu copot Iya Aduh sakit Nanti yang ada kepalanya Pak Unat Malah copot nih Terus gimana dong Pak Pak Unat juga kagak tau Pak Jangan-jangan itu kepala Masya yang asli Dan Masya yang asli udah meninggoy lagi Tidak Apa Sebenernya gak kayak gitu deh Pak Unat Sepertinya Pak Unat mendapatkan Kutukan Masya Kita harus secepatnya mendapatkan Beruang itu Pak Unat Agar kita bisa menyelamatkan Masya Oh gitu Pak Unat ya Ayo cepet Pak Unat Kita akan coba pergi ke area ini Dan disini ada kayak Bangku-bangku gitu Yang melayang Itu area apa kira-kira Oke kita coba lari Lebih cepat lagi Bisa gak ya Kalau gak bisa lari lebih cepat Seperti ini udah pencet shift Gak bisa juga Oke disini ada taman bermain Apa Main perosotan dulu Pak Unat Main perosotan gak Itu kata Pak Unat Oke kita coba dulu Ada perosotannya gak Pak Unat Malah jatuh Pandu Gaming Dan disana Pandu Gaming Lihat satu guys Itu beruang Oh itu adalah panda guys Dari film Wiber Bears guys Ya bener gak sih Nah ini dia guys Beruang panda Yeay Kita menemukannya Dan ada tiga karakter guys Ada beruang grizzly Ada polar bear Dan ada panda Kita menemukan satu temennya guys Yaitu si panda cuy Dan disini ada istana pasir Kita bisa masuk ke dalam cuy Oh apa yang terjadi Kita malah keluar map Oke kita akan coba Masuk lagi ke dalam guys Dan ya Meninggoy cuy Kirain kita bakalan Teleportasi ke tempat rahasia gitu Dan disini ada game pasnya gak ya Agar kita bisa lari lebih cepat Nah disini ada coil kecepatan ya Harganya 150 robux Apa Pandu Gaming Ini harganya mahal Pandu Gaming 150 robux Apa Yaudah kalau gitu Pandu Gaming Gendong paunat ya Agar Pandu gak ketinggalan Lebih baik Pandu Gaming Beli game pasnya aja deh Pandu Gaming udah transfer tuh robuxnya Daripada Pandu Gaming Gendong paunat gitu kan Bisa encok Ntar Pandu Gaming Ya larinya gak terlalu cepat juga sih Tapi lumayan lah guys ya Daripada kita lari kayak gini Lambat banget cuy Soalnya disini misi kita Mendapatkan 100 beruang Oke Pandu Gaming Menemukan 1 beruang Paunat Apa Aduh Pandu Keselion nih Pandu Gaming Ngapain Pandu Malah main ayunan Bayangkan Sini sini Pandu Gaming Menemukan ada 1 beruang Yang bersembunyi Di dalam pohon guys ya Ya kok gak bisa masuk Kita coba lagi Nah ini dia Dan ini lah Mickey besar Oke ini beruang apa guys ya Ini cukup menyeramkan beruangnya guys Ini kira-kira dari film apa Kalau kalian tahu silahkan Kali komentar di bawah ya Keliatannya kayak culun gitu Tapi liat nih Cakarnya sangat tajam guys Apakah dia beruang yang jahat Atau beruang yang baik Kalau kalian tahu silahkan Kali komentar di bawah ya Dan disini ada ayunan Ayunannya malah kebalik Udah-udah gak usah main ayunan kita Ya gelap banget nih kocak Oke sepertinya kita akan menggunakan obor Dan lari kita jadi pelan lagi dong Dan disini ada air mancur guys Apakah ada beruang disini Oh disini ada 1 beruang tuh Pandu Gaming liat Apa dimana Pandu Gaming Pandu gak liat Oh iya matanya Pandu kan minus ya Dan disini ada bangku melayang gitu Apakah ada sesuatu di atas sini Kita coba naik dulu Oh ada 1 beruang pak Dan ini adalah Vincen Oke ini beruang apa guys Apakah ini adalah beruang dari Masya and the Bear Oke kita coba liat dulu guys Beruang Vincen Ini adalah beruang biasa guys Hmm ini dari film apa guys Ini hampir mirip dengan beruang Masya and the Bear Tapi kayaknya gak kayak gini deh Warnanya ini warnanya lebih hitam gitu guys Oh jangan-jangan ini musuh dari si beruang lagi guys Yang ada di film Masya and the Bear yang berotot itu loh guys Apakah kalian tahu silahkan kalian komentar di bawah ya Apa ada ikuti Paunet Pandu Gaming Waduh main lompat-lompat aja Mentang-mentang dia gak encol Apa Panet Pandu melihat ada 1 beruang Itu yang Pandu Gaming liat tadi pak Oke kita akan ambil beruang ini Beruang Harmoni ya Oke kayaknya gak asing guys ya Gambar bunga mata yang ada di perutnya Kalau gak asal ini balon yang viral itu guys Apa disini-sini Pandu Gaming Ini aneh banget segitiganya Nah segitiga apaan Pandu Oh segitiga bermuda kayaknya nih Pak Unet Wow ada ruangan rahasia Pandu Gaming Pandu mana Pandu Oke kita coba masuk ke dalam Wow ternyata ini air guys ya Apa disini-sini Pandu Gaming Hah Pandu Gaming kebawah kemana Pandu Gaming Jatuh sih Wow ada ruangan rahasia di bawah air guys ya Apa disini ada kapal Pandu Gaming Oh iya Pandu ini kapal Titan nih kayaknya Oke disini Oh lihat ini Pandu disini ada beruang juga Beruang Grumpy Oke ini mirip dengan yang tadi guys ya Apa kita ada film kartunya Kalau kalian tahu silahkan kalian komentar di bawah ya Dan di dalam kapal ini ada beruang juga gak Pak Oh ada satu tuh Pak Unet Nah ini dia guys Ini kayaknya temennya Beruang Impian Kalian lebih suka beruang yang mana nih guys Coba kalian komentar di bawah ya Oke disini kayaknya ada ruangan bawah tanahnya Tapi kayaknya kita gak bisa masuk guys Ini sempit banget soalnya Oke sekarang kita akan coba lanjut lagi Kita akan berenang mengelilingi sungai ini guys ya Mungkin aja kita bisa menemukan sesuatu Wuh kita dapet satu beruang Pak Unet Dan ini adalah beruang Grizzly guys Jadi kita udah mendapatkan dua beruang dari film We Bare Bears guys ya Yang pertama tadi Panda Yang kedua beruang Grizzly cuy Tinggal satu lagi Beruang yang warna putih Atau beruang salju Atau polar bear Ah Pak Unet santui dulu gak sih Ayo lah Mas Tono Mas Tono gak tuh Kita lanjut lagi Pak Unet Kita gak punya banyak waktu Pak Unet Kita harus segera menyelamatkan Masya Pak Unet Dan kita udah sampai dimana nih Disana kayak ada piramida gitu Dan itu kayaknya beruang Apa sih ini-sini Pak Unet gini Pak Unet menemukan sebuah rahasia Sebuah rahasia Oh iya Ada sebuah terowongan nih Pak Unet Dan ini kayak ada jalur kereta api gitu guys ya Wow Pak Unet menemukan jalan rahasia guys ya Disini ada jalur kereta api bawah tanah nih Oke kita udah sampai di ujung Oh disini ada satu beruang Pak Unet Inilah beruang bayi Oke ini kayak boneka gitu guys Dan ini ranknya legendary cuy Wow keren banget Dan kalau dilihat karakternya Ini sepertinya dari film-film jadul gitu ya Ah Pak Unet ini biru-biru apaan Pak Unet gini Ah bentar dulu dong Pak Unet temukan ban mobil yang hilang Ini kayaknya teleportasi Oh bener banget guys Dan kita sampai dimana nih Kocak Pak Unet gini di penjara Pak Unet Pak Unet gini di penjara Pak Sebenernya tempat rahasia yang baru guys ya Dan kita mendapatkan misi Untuk mendapatkan sebuah ban cuy Jadi ceritanya bannya itu hilang Nah ini dia guys Gampang banget Oke kita udah mendapatkannya Dan selanjutnya Wow Mobilnya tiba-tiba jalan Dan menabrak pintu besi Dan itu adalah Po guys Sambai Po dari Kung Fu Panda Yee Padahal gini mendapatkannya guys Ini adalah salah satu karakter beruang Yang Padahal gini suka guys ya Yaitu Po Dan ini ranknya epic cuy Yee Padahal gini mendapatkannya Kalian suka dengan karakter Kung Fu Panda juga gak guys Coba kalian komentar di bawah ya Dan disini ada Pak Unet Ayo Pak kita lanjut lagi Pak Dan di tempat tadi Sepertinya masih ada rahasia yang lainnya deh Pak Unet Nah jadi disini ada terowongan juga guys Kira-kira ini sampai dimana ya Apa nih jalan buntu nih Pandu Oh disini Pak Unet Ini apaan Oh kita mendapatkan sebuah kunci kuning Nah disini ada gambar kunci guys Kunci kuning Buat apa ya Sepertinya kita bisa membuka sebuah pintu gitu Pak Unet mungkin ada pintu rahasianya lagi Pak Wow banyak banget tempat-tempat rahasia disini ya Dan di terowongan kereta tadi Disini ada satu terowongan Dan itu kayaknya ada beruang lagi deh Oke disini ada beruang juga Pak-pak sini Pak Nah ini dia guys Ini adalah beruang Beruang ciuman Ini beruang apa guys Ini beruang bocil ya Masih bocil ciuman-ciuman Itu nama beruangnya Pak Dan disini ada satu beruang juga guys Ini adalah hampir beruang Oke Pada gini sepertinya pernah melihatnya Tapi di film apa ya Pokoknya kalau kalian tahu silahkan Kalian komentar di bawah aja guys ya Dan sepertinya udah gak ada Bentar loh ini ada lubang Tapi kayaknya emang begini mapnya deh Itu kayaknya mapnya rusak Pak Unet Ayo Pak kita coba naik ke atas Pak Iya Nah berhasil Dan disitu ada satu tuh Sini-sini Pak Unet Ah bentar dulu nih perutnya Pak Unet ganggu Pak Unet gini Kagak bisa naik ke atas Pak Unet ya Lompat dua kali Pak Kayaknya Pak Unet kesulitan aja Pak Ya malah jatuh lagi Nah disitu gak ada beruang Tapi kok kecil banget Dan disini ada jebakannya guys ya Jebakannya kok lambat banget Ini adalah beruang balo Oh hmm Ini dari animasi apa ya Kalau kalian tahu silahkan Kalian komentar di bawah aja guys ya Oke disini ada sebuah rumah-rumah Padang pasir gitu guys Kita akan coba periksa-periksa Oh disini ada satu beruang lagi guys Beruang teman Ini cukup lucu beruangnya ya Kita masuk lagi Dan disini ada beruang lagi Beruang bosko Oh ini dari film Avatar nih guys Ini kalau gak salah Karakter sahabat dari perempuan Yang ada di film Avatar guys ya Yang elemen tanah guys Tapi Pak Unet gini lupa namanya apa Kalau kalian tahu silahkan Kalian komentar di bawah aja guys ya Bantu pandu gaming cuy Soalnya disini beruangnya banyak banget Dan ini waduh kenapa hancur kayak gini Apakah ini ular dari beruang masya guys Oke kita masuk ke dalam Ya gak bisa Kita cuma naik ke atas Pak Unet Iya Iya Nah kita berhasil Dan ini kayak bisa digeser gitu Pak Unet Sepertinya udah rusak rumah ini ya Apa Pak Unet disini ada mobil nih Pak Unet gini Bisa dinaikin gak Pak Ya kagak bisa Pak Unet Oke disini ada piramida Kita masuk dulu Pak Unet Disini ada merah-merahnya gitu Gimana cara masuk ke dalam Oh sepertinya kita membutuhkan Kunci warna merah nih Pak Unet Agar kita bisa masuk ke dalam guys ya Ya kita masih belum bisa masuk Berarti guys Apa Pak Unet liat nih pada game Pak Unet menemukan satu beruang Oke guys kita akan coba ambilin Beruang apa nih Mainan teti Aneh banget beruangnya Dan katanya Pak Unet mendapatkan Satu lagi guys ya Oke apakah ini beruang masya Beruang berin Beruang apaan Kocak Kayak kudanil gitu Oke kita lanjutkan perjalanan kita Dan disini kita mendapatkan Satu beruang lagi Beruang koda Hmm Pak Unet gini kayak pernah Lihat karakternya guys Tapi lupa dimana cuy Oke ini seperti Pangkalan militer gitu Pak Unet disini ada Jalur pesawat Sepertinya Apa Pak Unet liat nih Pak Unet Ada helikopter Dan ada beruangnya di atas Beruang mana Pak Unet Oke kita coba ambil Ini adalah Volibear Oke Volibear Kalau gak salah Karakter hero will Rifka guys Dari LOL Atau League of Legends Yang mirip dengan Mobile Legends Guys bener gak sih Oke sekarang kita akan Coba lanjut lagi Oh disini ada Satu beruang lagi guys Anak ayam Aneh banget Tapi itu beruang ya Oke disini ada Satu beruang lagi guys Ini adalah gris Wow Ini raja beruang Guys Oke Padahal ini gak pernah Lihat karakternya Tapi kalau kalian tahu Silahkan kalian komentar di bawah ya Oke disini ada tangga ya Pak Kita cuma naik ke atas Pak Unet Iya oke Kita udah sampai di atas Dan disini gak ada apa-apa Disitu ada gunung berapi guys Oke Nanti kita akan ke sana guys ya Tapi katanya Pak Unet Pak Unet menemukan Satu beruang Di mana tuh Pak Unet Oh di dalam sini Oke ini dia guys Beruang Kenai Oke ini karakter kartun guys Tapi Padahal ini Kagak tahu Itu dari film apa ya Oke guys Kita menemukan Satu beruang lagi Di sebuah kapal Ini beruang apa? Beruang banggel Ini kayaknya badut gitu deh Agak serem guys ya Di sebuah goa Kita menemukan Satu beruang guys ya Yaitu Winnie the Pooh Siapa yang suka dengan Karakter ini guys Kalian bakal di komentar di bawah ya Apa Pak Unet Kayaknya Pak Unet suka dengan Beruang itu deh Padahal ini soalnya lucu Mirip dengan Pak Unet juga Apa Enggak-enggak Canda Pak Unet Dan disini ada satu beruang Tertinggi Oh ini beruang superhero gitu Kayaknya ya Dan disini ada satu beruang lagi Guys Tim beruang Ini beruang dari film apa nih? Padahal ini gak pernah lihat sih Oke di atas sini Ada satu beruang Beruang disco Oke Padahal ini kayaknya pernah lihat Tapi lupa di film apa guys Oh disini ada satu beruang lagi nih Pak Unet Ini adalah Ratu Elinor Oh ini kalau gak salah Dari film yang Wanita berambut merah itu loh guys Film apa tapi ya Yang suka mana-mana Tapi Padahal Gaming lupa guys Maafkan Padahal Gaming Oke kita turun ke bawah Pak Unet Oh ini bukan gunung berapi Ini sebuah rumah Dan di dalamnya ada Buddy Oh Padahal ini pernah nonton nih film guys ya Ini filmnya kayak film asli gitu Kalau gak salah Ini beruangnya beruang nakal lah guys ya Namanya kalau gak salah Teddy atau Ted gitu guys Dan disini ada sebuah kotak Dan ada kode-kodenya nih Pak Unet Kuning, biru, merah Oh 432 Kodenya apa 432 2 Oke nah Dan Wow ada springtrap Kak guys Oh my god Kita mendapatkan Beruang FNAF guys Dan disana ada mobil melayang Dan di atasnya kayak ada beruang juga guys Waduh banyak Mati beruangnya Dan kita baru mendapatkan 39 beruang Oke disini ada Satu beruang guys Paddington Ini pada Gaming pernah lihat Di sampul buku gitu Oke disini ada Satu beruang guys Beruang Bre'er Ini kayak beruang gembel ya Dan disini ada satu lagi guys Ini karakternya panda Peter si panda Oke apakah ini adalah panda Ini karakter Masya and the Bear Kan di film Masya and the Bear Ada karakter panda juga ya Oke disini ada trampolin boy Wow Disini ada satu panda Ini karakter apa guys Tembok Ini kok gak mirip beruang sih Dan disitu ada sebuah beruang Ini panda guys ya Hai Bye Oke apakah kalian mengenali karakter ini guys Disini ada beast yang melayang ya Cukup unik juga nih Dan kita mendapatkan beruang Jack Oke disini ada sebuah restoran gitu Oh ada beruangnya nih paunat Inilah beruang bohok Oke bohok Ah pandeng bohong kayaknya Panda Gimi Bukan bohong Pandeng bohok Dan sepertinya videonya bakalan Panda Gimi skip-skip guys Ya agar gak kelamaan cuy Soalnya disini beruangnya banyak banget Dan kita kembali ke kota ini lagi Paunat Oke sekarang Panda Gimi dan panda Berada di area salju Disini ada sebuah rumah Dan di dalamnya ada panda guys Ya wah Pandengnya lucu banget nih guys Ini seperti karakter panda Yang di film anak-anak itu Dari film baby panda Kalau gak salah Wow Tinggi banget nih paunat Akhirnya kita sampai guys Kita sampai di puncak gunung Everest Dan disitu ada si polar bear guys Yeay Kita mendapatkan aja guys Dari karakter film Wiber bear guys ya Oke kita coba masuk ke dalam Apakah disini ada beruang Eh mana kita cari dulu paunat Mungkin aja ada guys ya Tapi kayaknya gak ada deh guys Masa rumah sebesar ini kosong Parah banget Lima satu beruang guys ya Kita naik ke puncak Sampai di atasnya Cuma dapet satu doang Dan disini ada flying foxnya Di baunat Dan disini ada satu beruang Ayo pada kita meluncur Waduh cepat Wow Ini adalah lotso Baunat Yeay Kita mendapatkan beruang Lotso guys Ini pada Gimi sangat suka banget Karakternya guys ya Tapi sayang dia jahat gitu kan Ah pada jalan-jalan Dia masih enderbear lagi pada Gimi Bukan pak Beda pak Dan sampai sekarang kita masih belum mendapatkan Beruang masya guys ya Padahal udah 57 beruang kita temukan gitu kan Udah setengah dari semua beruang Paunat Masih belum kita dapatkan guys ya Beruang masya Wah ternyata sulit juga nih Paunat untuk mendapatkan Beruang masya pak Dan disini ada Bernard Bear Yang paunat katakan tadi Ini paunat beruangnya pak Yang kita hanya Ah hi 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 Beruang yang selalu sial gitu kan Dan ya guys Mungkin cukup skandalin Bistadah kali ini ya Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi Untuk mencari masya ditangkap Sama beruangnya Guys ya kasihan banget Semoga aja sih masya baik-baik aja nih Dan ya guys Mungkin cukup skandalin Bistadah kali ini Dan kalau kalian suka Seperti biasa Jangan lupa untuk diri pencet Tombol like-nya Comment Dan di subscribe See you next time And bye-bye My friends Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax